Halo aku Skat, kali ini gue bakal nge-unboxing dan nge-review Dead Revit V3. Yuk langsung aja kita unboxing! Taraaa, ini dia tampilan Dead Revit V3. Dapet apa aja, dapet satu review tambahan, dapet satu unit Dead Revit. Oh iya, dan airphonenya bisa diubah loh jadi honeycomb. Nah, ini dia tampilan baru Dead Revit. Postnya lebih kece dong pastinya. Nah, ada satu kotak lagi nih yang ketinggalan. Apa ya, kita buka dulu ya. Tadaaa! Wah, dapet tusan bahan guys! Dan dapet karet, cadangan, dan baut. Yuk kita langsung coiling! Udah selesai coiling pake candu coil. Dan aku punya sedikit tips nih gimana biar si coilnya enak dan rasanya lebih keluar. Pastikan coilnya sejajar dengan dua airfull dari atas. Satu, dua. Nah, karena ini dua coil, jadi coilnya jangan terlalu dekat. Kasih sedikit jarak kayak aku. Nah, langsung aja ya kita wicking. Aku udah selesai wicking, langsung aja kita tetes liquid-nya. Dan aku lagi pake furla gold. Ini tersedia di toko Fabgo Suntab. Jadi langsung aja kita drink ya. Udah aku tetes liquid, kita cek pairing-nya. Nah, langsung aja kita coba ya. Nah, aku lagi pake airfullnya yang kebuka semuanya nih. Kita coba ini ya. Nah, yang gue rasain pas airfullnya dibuka semua, itu rasa liquidnya lebih nge-push ke manis sih. Rasa manisnya lebih keluar dan rasa manisnya lebih bertambah. Ini aku lagi pake versi yang honeycomb. Langsung aja kita cobain. Yang aku rasain pas honeycomb-nya lebih, pas aku pake versi yang honeycomb, rasanya lebih ngebol, lebih keluar, lebih blend, dan lebih padat. Buat kalian yang mau dapetin diet Revit V3 bisa langsung ke online store kita atau ke online kita.